Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Saya khatib pada kesempatan berbahagia ini, ingin menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah s.a.w. lewat salawat-salawat. Karenanya fokus tema pada ayat ini, sebagaimana digambarkan dalam surat Al-Ahzab, A'udzubillahimine syaitan al-rajim, innallaha wa malaikatahu isalluna ala nabi. Ayat ini mungkin sering didengar setiap solat Jumat, tapi membutuhkan sedikit fokus, atau banyak fokus untuk bisa mengamalkan. Adalah para salafus salih, baik dikarangan dari asar sahabi, maupun dari asar-asar tabi'in, banyak sekali menceritakan tentang keutamaan-keutamaan dan kedahsyatan orang-orang yang mempraktikan salat dan salam kepada nabi s.a.w. Di antara mereka, sebagaimana Ibn Qayyim rahimahullah riwayatkan dalam kitabnya, Jalaul Afham, tentang seorang tabi'in yang setiap bangun dari duduknya, selalu bersolat kepada nabi s.a.w. Begini bacaannya, Artinya, ketika dia baru duduk, katakanlah dari majelis ilmu atau majelis, majelis, forum-forum yang mendatangkan pengetahuan, atau barangkali dari rapat, kita baru saja meeting, kita baru saja rapat untuk hal-hal besar, termasuk untuk gerakan-gerakan dakwah. Mereka yang tidak senantiasa beri ketidak kepada nabi s.a.w. Seringkali meetingnya mungkin siang malam, tapi hasilnya adalah kecelakaan, kegagalan. Tapi sebaliknya, orang-orang yang mendapatkan taufiq Allah s.w.t, disertai mendapatkan syafat nabi, tidak banyak bicara, tetapi keputusan yang diambil cenderung tepat dan tidak membawa penyesalan setelahnya. Misalnya ketika berdiri membaca, Dan memang banyak dipesankan, kata nabi s.a.w bahwa orang-orang yang bangun dari majelisnya, kemudian tidak bersalat kepada nabi s.a.w, kemungkinan, majelis tadi itu menjadi tirotan, menjadi penyesalan bagi dia. Insya'allahu azab, wa insya'allahu ghafar alahum. Kalau Allah berkandak, orang yang baru saja rapat tadi akan diazab, orang yang baru meeting saja tadi baru saja meeting diazab, orang yang baru saja mengadakan forum pertemuan akan diazab oleh Allah, atau Allah akan mengampuninya. Karena dia tidak menutup pertemuannya dengan bersalat kepada nabi s.a.w. wa s.a.w.